Dengan kematian Tetua Klan Agung, keluarga Su seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Tetua Klan kedua licik, tetapi menghadapi situasi seperti itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Kultivasinya terlalu rendah, dan turbulensi di sekelilingnya hampir membuatnya takut sampai mati. Meskipun Su Si Long memiliki beberapa kemampuan, dia bahkan tidak bisa memerintahkan murid-murid dari keluarga utama, jadi bagaimana dia bisa memimpin pasukan. Saat ini, hanya ada satu orang yang bisa memimpin pasukan keluarga Su. King R. Setelah membunuh Tetua Klan Agung, Su Yun menyimpan pedangnya dan bersiap untuk pergi. Dela pedang tanpa batas. Saat itu, sebuah suara terdengar. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas, dan dengan plop, dia berlutut di depannya. Itu adalah Su Xiao. Dela pedang tanpa batas, tolong biarkan aku mengikutimu. Su Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi segera bersujud dan berteriak dengan suara rendah. Ikuti aku. Su Yun terkejut, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, kamu tinggal di keluarga Su lebih baik daripada mengikutiku. Saya berharap untuk mendapatkan kekuatan lebih cepat. Keluarga Su tidak cocok untukku. Aku tidak bisa memberimu kekuatan. Su Yun berkata dengan lembut, dan segera pergi dengan pedangnya. Aku selalu mencarimu. Su Xiao mengangkat kepalanya, dengan wajah pucat, dia berteriak ke arah yang ditinggalkan Su Yun, jika bukan karena kamu, aku, Su Xiao, tidak akan bisa membalas dendam. Jika bukan karena kamu, aku akan mati hari itu. Saya ingin menjadi seperti Anda, untuk membunuh semua orang yang benar di luar tetapi kotor di dalam. Saya ingin menjadi seperti Anda, untuk memiliki kekuatan tertinggi. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Su Yun menghentikan langkahnya, ragu sejenak, dan berkata, tapi jika kamu bisa bertahan, tinggalkan keluarga Su, dan pergi ke daratan untuk melihat, mungkin kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Meninggalkan keluarga Su. Mata Su Xiao melebar, dan pikirannya terus mengulangi kata-kata ini. Su Yun tidak segera meninggalkan puncak Wu Su Wangjue. Meski dia membunuh musuhnya, di benaknya, masih ada suara. Mendapatkan, Anda harus mendapatkannya. Su Yun, jika kau mengerti, di masa depan, Anda tidak akan tertandingi. Mendapatkan, Anda harus mendapatkannya. Tetua pedang meraung dengan hasrat. Senior, jangan khawatir, aku akan mendapatkannya. Aku akan menemukan Sekte Dewa Pedang tanpa batas. Su Yun bergumam, dan mendongak. Melihat ke tengah area di mana Sekte yang tak terhitung jumlahnya bertempur, matanya menyala dengan api. Pedang kematian melambai, dan pedang ki yang bergolak melonjak keluar. Ratusan pedang menyerbu ke depan. Tetapi pada saat ini, sesosok seputih salju tiba-tiba melintas di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menusukan pedang putih panjangnya langsung ke arahnya. Su Yun, Anda bajingan. Suaranya hampir menangis, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Su Yun terkejut, dia mengangkat matanya untuk melihat wanita cantik di depannya. Wajahnya menawan seperti bulan, dan matanya bersinar terang. Jantungnya berdetak kencang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengelak. Dia memanggilnya Su Yun, dan bukan Dewa Pedang tanpa batas. Dia, menemukan saya. Pedang putih pucat itu dengan keras menusuk ke depan. Ketika hendak mencapai hati pria itu, ia menyadari bahwa pria itu tidak mengelak. Pemilik pedang panik dan buru-buru memindahkan pedang ke samping. Ujung pedang melewati ketiak pria itu tapi tidak mengenainya. Su Yun bahkan lebih terkejut. Long Sian Li menggigit bibirnya dengan erat, matanya yang seperti permata dipenuhi air mata saat dia menatap Su Yun dengan kebencian. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan emosi yang rumit. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menyarungkan pedangnya dan melemparkannya ke udara. Dengan langkah ringan, dia melompat ke tepi pedang, melepaskan energi spiritualnya, dan terbang dengan pedang. Tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa percaya bahwa orang yang membuatnya hormat, yang membuatnya terkejut, yang membuatnya tidak bisa melupakan, sebenarnya adalah orang yang mencuri harta sekte pedang abadi berkali-kali, orang yang membunuh sekte pedang abadi. Tetua klan, Su Yun. Dia ingin melupakan semua yang dia lihat, dan berharap itu semua hanya ilusi. Tapi hari ini, dia menyadari, dia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Dia tidak ingin bertanya apa-apa, dan tidak ingin mendengar penjelasannya. Yang paling ingin dia lakukan adalah melupakan semuanya dengan cepat. Dia menyadari, keadaan pikirannya berantakan. Pelangi Long Sian Li menembus Cakrawala, dan meninggalkan kesedihan dan kemarahan. Dengan matinya sesepuh klan dan satu pergi, mengapa para murid sekte pedang abadi tetap tinggal? Beberapa dari mereka dengan cemas menjaga tubuh Shen Hong, dan dibawa organisasi murid elit, mereka semua mengeluarkan pedang terbang mereka. Su Yun. Bai Yan San masih linglung. Dia samar-samar mendengar kata-kata yang keluar dari mulut klan Elder Long. Pikirannya kesurupan, dan dia tidak percaya. Apa aku salah dengar? Bai Yan San berpikir sendiri. Tapi memikirkan tentang sepasang mata yang dia lihat, ekspresi itu, sarung pedang itu. Dia tahu, dia tidak salah dengar. Kamu benar-benar menjadi sangat kuat, jangan bilang. Sebelumnya, kamu berbohong padaku. Tinju Bai Yan San terkepal erat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh. Sangat bodoh. Dia benar-benar tertipu oleh orang ini. Dia pasti tidak kehilangan bakat bawaannya. Dia selalu jenius. Dia selalu menjadi jenius sejati keluarga Su. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan membunuh tetua klan Shen sangat mudah, bagaimana dia bisa menang melawannya. Tidak hanya tetua klan Shen, bahkan jiwa darah, Tai Wen Xin. Mereka semua mati di bawah pedangnya. Semua seniman bela diri yang kuat ini, dapat dengan mudah mengalahkannya. Saat itu, aku malah mengejeknya sebagai sampah, hehe. Senyum Bai Yan San agak pucat, perasaan tak berdaya yang aneh muncul di hatinya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, apa yang dia peroleh bukanlah yang terkuat. Dia masih diinjak oleh orang ini. Saudari Junior Bai, kenapa kamu masih linglung? Klan Elder Long telah pergi, klan Elder Shen dibunuh oleh Dewa Pedang tanpa batas. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Biarkan dia menegakkan keadilan untuk klan Elder Shen, dan bunuh Limitless Dewa Pedang. Murid sekte pedang abadi berteriak pada Bai Yan San yang linglung. Bai Yan San menatap orang yang masih melihat ke arah Long Sian Li dengan ekspresi rumit, diam-diam mengepalkan tinjunya, berbalik dan mengayunkan pedang terbangnya, dan terbang menjauh. Su Yun mengalihkan pandangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan tidak memikirkan Long Sian Li lagi, pikirannya benar-benar terfokus pada harta dari kongregasi sekte harta karun yang diperebutkan semua orang. Kalau dipikir-pikir, jika bukan karena dua harta yang mengalihkan perhatian semua orang, dia takut membunuh Shen Hong dan tetua klan Agung tidak akan semudah itu, dan sekte lain akan mengambil tindakan. Dibandingkan dengan Monark Occult Force dan Big Deeper Transposition, perbedaan antara keduanya sangat besar, yang satu adalah bantuan yang tidak dapat ditukar dengan keuntungan, yang lainnya adalah harta yang tak ternilai, mengapa tidak semua orang memilih. Hanya itu. Setelah terus-menerus bertarung dengan Shen Hong, membunuh tetua klan Agung, dia telah menghabiskan setengah dari spirit ki-nya yang mendalam, untuk merebut dua harta, itu tidak akan mudah. Harus diketahui, semua ahli telah menghemat energi mereka, kondisi mereka sangat baik, ahli top seperti Long Aotian, Lord Zisu, Sitian Daoren, bahkan jika mereka melawannya sendirian, mereka masih memiliki kekuatan. Kekuatan untuk melawan. Siapa peduli? Su Yun tidak ingin memiliki terlalu banyak raguan, pikirannya yang gila tidak membuatnya terlalu ragu, seratus pedang mengikutinya, dia bergegas maju. Tinju Long Aotian bergetar, seperti harimau ganas, dia memaksa para ahli di sekitarnya untuk mundur, dia berbalik dan meninju segel Dewa Harta Karun Raja, ingin membuka segel, dan mengambil kekuatan gaib Raja terlebih dahulu. Raja Harta Karun Dewa sudah berhenti melepaskan segel, dia terus mundur, menghindari orang-orang yang seperti binatang buas. Melihat semua orang kehilangan alasan untuk harta, dan membunuh dengan gila-gilaan, ekspresi hangat Raja Harta Karun Dewa telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah kekecewaan dan ketidakberdayaan. Aktifkan perangkat Harta Karun, ambil paksa kembali, Monarch Occult Force, dan Big Deeper Transposition. Dia memutar kursi rodanya, dan berbicara kepada para murid di belakangnya. Perangkat Harta Karun. Murid itu terkejut, dan dengan cemas berkata, Pemimpin Sekte, aktifasi perangkat Harta Karun memerlukan waktu tertentu, dan jika tidak berhasil diaktifkan, itu akan meledak, pada saat itu, saya khawatir itu akan berbahaya. Kelompok orang ini dibutakan oleh keserakahan, bahkan jika saya harus menghancurkan kedua harta ini, saya tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya, cepat, aktifkan perangkat Harta Karun. Dengan cepat, Raja Harta Karun Dewa berteriak. Para murid tidak lagi membantah, mereka berbalik dan melompat ke perahu naga pelangi raksasa, mengutak atik sesuatu. Sangat cepat, Ki aneh yang seperti magnet dengan daya isap yang kuat meledak keluar dari perahu naga. Long Aotian yang masih menyerang pesona mencium Boki, wajahnya langsung berubah, dan meraung, Dewa Raja Harta Karun, apa yang kamu lakukan? Huh! Anda sekelompok orang serakah, tidak mengikuti aturan kompetisi, dengan paksa merebut harta, sekarang, saya ingin harta saya kembali. Untuk pertemuan akbar, kami akan membicarakannya di masa depan. Raja Harta Karun Dewa yang duduk di kursi roda berkata dengan dingin. Mendengar itu, Long Aotian sangat marah, tidak ada yang menantang bangsa Long Aoku. Juara pertemuan akbar ini adalah bangsa Long Aos saya, sekarang, kedua harta ini milik saya. Beraninya kau membawa mereka kembali. Raja Harta Karun Dewa menutup matanya, seolah-olah dia tidak mau berdebat lagi. Bang! Saat itu, wajah Long Aotian tiba-tiba disambar oleh Ki Ilahi, dan dia dikirim terbang. Pria kekar lainnya segera menggantikannya, menyerang Monarch Occult Force, ingin merebut harta. Suyun yang berada di belakang mendengarnya, hatinya langsung tenggelam. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa hanya duduk di samping dan menonton pertarungan Harimau. Selain itu, dia hanya mengandalkan kristal surgawi dan bayangan Sprite untuk mengaktifkan kekuatannya, jika kedua harta itu menghilang, dia akan berada dalam bahaya. Saya harus cepat mengambil harta dan pergi. Hati Suyun membeku, mengumpulkan seratus pedang, berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus, seluruh tubuhnya diselimuti oleh embusan angin pedang, lalu dia menyerang kekuatan Gaip Raja. Tuan pedang tanpa batas, jangan bilang kamu masih ingin berpartisipasi dalam ini. Apakah menurutmu orang-orang di puncak Usuang Jueh hanyalah udara? Jangan meremehkanku. Semua orang sangat marah. Membunuh orang tanpa batas tidak cukup, dia masih ingin merebut harta. Jika dia benar-benar mengambil harta, bagaimana mereka memiliki wajah untuk berdiri di benua langit bela diri. Tapi, orang ini seperti pedang tajam, dengan kekuatan yang tak tertahankan, kemanapun pedangnya menunjuk, dia tidak akan terkalahkan. Jangan halangi aku. Raungan keras meledak, Lingqi berdesir, orang-orang yang berada di dekatnya hanya merasa bahwa mereka berada di tengah ribuan aura pedang, seolah-olah tubuh mereka terkoyak. Huh, tak terbatas, Anda hanya mengandalkan harta, Anda berani menjadi begitu biadab. Long Ao Tian segera bergegas, cahaya kemasan yang ganas berubah menjadi naga emas yang melonjak, aura naga yang agung menerangi langit dan bumi. Banyak orang yang lebih lemah mulai gemetar, mereka merasa hati mereka diselimuti oleh tekanan yang sulit untuk dihapus. Su Yun berbalik dan menatap, mengumpulkan seratus pedang, dia bergegas menuju Long Ao Tian. Dentang, 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 dentang. Seratus pedang menyatu menjadi arus, menabrak Long Ao Tian. Dong 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 dong. Cahaya kemasan dan arus pedang berbenturan, meledakan sejumlah besar riak roh mendalam, orang-orang di sekitarnya semua terlempar, area di sekitar kekuatan gaib raja langsung dibersihkan. Teknik mengerikan seperti itu tidak kalah dengan, membelah langit, memenggal kepala naga dari teknik mistis Prites Sado 72. Tetapi, di tempat kejadian, masih ada beberapa ahli yang berdiri. Mata menyipit Sitian Daoren tiba-tiba melebar, menatap Monark Occult Force, yang tidak dijaga, dia langsung terbang mendekat. Untuk objek ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal, objek ini adalah malapetaka, mengapa tidak membiarkan sekte langit menelan saya mengambilnya, dan menyegelnya di dalam sekte, untuk mencegah lebih banyak orang mengorbankan diri mereka sendiri. Dengan mengatakan itu, Sitian Daoren segera bergegas. Huh, orang munafik, Anda jelas ingin mengambilnya sendiri, tetapi Anda masih berbicara dengan benar. Tuan Zisu dan Dian Hong dari Three Items Deity Palace segera memarahi, dan bergegas mendekat. Semua ahli berdiri melingkar, tidak dapat menentukan pemenangnya. Su Yun mengendalikan seratus pedang, dan bertarung dengan Long Ao Tian di udara. Keduanya bertukar pukulan, itu sangat intens, tetapi pada saat ini, ki dari perahu naga pelangi semakin padat, jika ini berlarut-larut, Raja Harta Karun Dewa pasti akan mengambil harta itu. Perahu naga adalah harta karun yang sangat besar yang telah dibangun dengan susah payah oleh Raja Harta Karun Dewa, itu digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk Kongregasi Sekte Harta Karun. Di atasnya adalah murid-murid dari Kongregasi Sekte Harta Karun, dan di dalam perahu besar, ada-ada banyak persona, susunan, dan banyak harta yang dipasang, jika kekuatan gaib Raja diambil oleh perahu naga, tidak ada yang bisa mengambilnya kembali. Menerobos ke dalam perahu naga, sama dengan melawan seluruh Kongregasi Sekte Harta Karun. Serang Kongregasi Sekte Harta Karun. Saya tidak bisa berlarut-larut lagi. Su Yun terengah-engah, dia memaksa kembali Long Ao Tian yang dengan ganas menyerang dengan tiraniki, merasakan roh ki yang mendalam di tubuhnya semakin tipis, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat mengeluarkan pil hitam dari cincin penyimpanannya, tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. 157. Ketika pil itu masuk ke mulutnya, rasanya pahit. Sangat cepat, itu meluncur ke perutnya dan rusak. Sejumlah besar ki berkabut di produksi. Itu seperti ular berbisa yang mengebor ke setiap bagian tubuhnya, ke saluran kinya, ke dalam spirit esencesnya, berubah menjadi benang dan perlahan menghilang. Ketika semua ki telah menghilang ke dalam tubuhnya, semua saluran ki dan spirit esences di tubuhnya menjadi tembus cahaya, seolah-olah terbuat dari batu giyok. Terutama di spirit esences, sebenarnya ada lubang hitam pekat, seolah-olah ada dunia tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Esensi roh bumi bahkan lebih menakjubkan. Mereka tidak seperti spirit esences biasa, mereka hitam pekat. Pada saat ini, spirit esences berhenti memproduksi profound spirit ki. Ki roh mendalam yang mengalir melalui saluran kinya juga berhenti. Saluran kinya mengering, dan tidak ada satupun jejak spirit ki yang tersisa di tubuhnya. Spirit ki tidak bisa lagi mendukungnya. Seratus pedang yang beterbangan di sekitar Suyun semuanya jatuh ke tanah. Bahkan Tosan Deep Sword yang menyeret Suyun langsung jatuh ke bawah. Dia jatuh dari langit. Hah! Long Ao Tian yang hendak menyerang Suyun tertegun saat melihat ini. Pada saat itu, spirit ki seseorang yang jauh lebih kuat daripada swift wind spirit ki menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena indera Long Ao Tian yang luar biasa, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, semburan hisap tiba-tiba meletus dengan dia sebagai pusatnya. Seolah-olah sebuah mulut besar tiba-tiba muncul di kegelapan. Hasil! Lingkaran biru tua raksasa muncul di belakang Suyun. Halo berputar seperti pusaran air. Semua orang yang bertarung ke segala arah memiliki ki roh yang mendalam gemetar. Itu semakin kuat dan kuat. Mereka tidak bisa menekannya sama sekali. Pada akhirnya, semuanya bocor keluar dari tubuh mereka dan mengalir ke Suyun. Menaklukkan pil roh. Mengubah ki, membalikkan spirit esences. Dengan spirit esences sebagai intinya, pelepasan itu dipelintir menjadi penyerapan. Semua roh ki yang mendalam di sekitarnya diserap dan diubah menjadi miliknya. Itu adalah salah satu pil rahasia dari Immortal Dao. Pil roh penakluk tidak mengabaikan kultivasi seseorang dan membalikkan esensi roh. Saat ini, spirit esences Suyun didukung oleh Heavenly Crystal. Itu sangat padat dan bisa bergerak. Jika lawan lebih kuat darinya, spirit esences tidak akan bisa mempengaruhi kinya. Si Tian Daoren, Tuan Zisu dan yang lainnya yang bertarung semuanya mundur. Mereka dengan cemas menggunakan ki untuk menstabilkan spirit esences mereka dan menekan profound spirit ki di tubuh mereka. Tetapi, itu sangat sulit. Saat ini, Suyun seperti lubang hitam, mulut berdarah yang tak terpuaskan, dengan panik melahap semua ki roh yang mendalam di sekitarnya. Para pembudidaya yang lemah tidak dapat menekan ki roh yang mendalam di tubuh mereka, dan langsung dijarah. Dengan spirit ki yang mendalam dari pembudidaya yang lemah sebagai suplemen, kekuatan hisap menjadi lebih kuat. Bahkan Long Ao Tian merasa sulit untuk bertahan, dan kekuatannya perlahan dijarah oleh Suyun. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Long Ao Tian membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun dengan tak percaya. Tiba-tiba, sebuah adegan melintas di benaknya, itu adalah adegan Suyun menelan pil vanishing spirit. Jangan bilang, itu karena anak ini minum pil. Long Ao Tian menatapnya, wajahnya tiba-tiba berubah menyeramkan, seluruh ki agungnya meledak, dan dia bergegas menuju Suyun dengan ki yang tirani dan tak tertandingi. Berhenti! Long Ao Tian meraung marah, dan auranya meledak. Orang-orang di sekitarnya langsung merasakan dorongan untuk berlutut dan tunduk padanya. Suyun memandang Long Ao Tian yang sedang bergegas, dia tidak panik. Dia mengeluarkan pil lain dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di mulutnya. Pada saat ini, jika dia bergerak sembarangan, efek dari pil penghilang roh akan terganggu secara paksa. Kultifasi Long Ao Tian kuat, dan akan sulit baginya untuk menyerap semua ki dalam waktu singkat. Jika dia tidak dapat menyerap semua ki, dia masih memiliki energi untuk disisikan. Hanya saja, efek dari vanishing spirit pil tidak akan bertahan lama. Pada Kiro ilahi sejati yang luas dan tak terbatas, dibawa pengaruh teknik unik Long Ao Tian, berubah menjadi cahaya emas yang menyilaukan, menyilaukan mata semua orang saat terbang. Adegan ini benar-benar tak terbendung. Tapi, menghadapi serangan tirani seperti itu, Suyun tidak memiliki tindakan defensif. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Long Ao Tian, tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah teknik pembunuhan yang masuk tidak mengenai tubuhnya. Dong! Tinju sombong yang berkelap-kelip dengan cahaya emas langsung menghantam dada Suyun, kekuatan tinju itu seperti pisau paling tajam, batu terberat. Dalam sepersekian detik, dada Suyun ditembus, jantungnya benar-benar hancur, dan tinju melewati sisi lain tubuhnya. Darah segar berceceran, dan daging berceceran di mana-mana. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat dengan kaget. Hati Tuan pedang tanpa batas ditembus. Long Ao Tian sangat gembira, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kemudian, apa yang memasuki pandangannya adalah sepasang mata yang menghina, menghina, dan tidak peduli. Oh! Jantung Long Ao Tian melonjak, dia merasa ada yang tidak beres. Hualah! Tiba-tiba, pusaran pengisap di sekitar tubuh Suyun tiba-tiba menghilang, dan kiroh mendalam yang gelisah di tubuh semua orang akhirnya menjadi tenang. Dengan dentang, Suyun menarik tangannya, dan deat suat muncul di tangannya. Lengannya bergoyang, dan langsung menebas ke arah tubuh Long Ao Tian. Dia benar-benar mengabaikan serangannya, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya di dadanya. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Itu tidak mungkin. Mata Long Ao Tian terbuka lebar, dia meraung, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi emas. Dentang! Ujung pedang berbenturan dengan armor, tapi itu tidak melukainya sama sekali, menunjukkan betapa kuatnya pertahanan Long Ao Tian. Tapi, pedang yang menutupi tubuhnya tidak berhenti di situ. Itu menempel di dekat tubuh Long Ao Tian, dan mulai menyerap, seolah-olah sedang mengekstraksi sesuatu. Bila pedang itu bersinar dengan cahaya merah. Orang ini terlalu aneh. Eksistensi macam apa dia? Jantung Long Ao Tian melonjak, dan segera mundur. Dia mundur beberapa ratus meter jauhnya, dan melihat ke tempat di mana deat suat menunjuk, itu benar-benar membusuk dan layu. Kulit dan dagingnya mengering, dan pembuluh darahnya pecah. Kekuatan ini, hanya orang-orang dari benua iblis yang bisa menggunakannya. Long Ao Tian mengangkat kepalanya, menatap Su Yun, dan melihat bahwa lubang di dadanya benar-benar mulai sembuh, dan kulit serta daging di sekitarnya mulai beregenerasi, sembuh, dan dalam sekejap, itu seperti baru, dan kembali normal. Ketika penguasa pedang tanpa batas membunuh Master Jiwa Darah, dia menggunakan ki iblis, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan orang-orang di benua iblis. Madame Purple Star yang menonton dari bawah, berbisik ke keluargamu di sampingnya. Dia juga menginginkan, Monarch Occult Force, harta unik semacam ini yang dapat melimpahkan kekuatan dari lima elemen, jika dia bisa mengetahui alasan dibaliknya, itu pasti akan menjadi kontribusi besar bagi dunia roh yang mendalam. Tapi, setelah mengalami kejadian di akademi, kekuatannya turun drastis, dan lukanya belum sembuh, bagaimana mungkin dia berani ikut serta dalam pertarungan. Dan kali ini, keluargamu tidak mengirimkan ahli, jadi kedua belah pihak hanya bisa menonton dari samping, naik akan mendekati kematian. Tuan Pedang, saya tidak pernah berpikir bahwa anda berasal dari benua iblis. Lord Zisu melihat kekuatan menakutkan dan aneh Su Yun, dan segera berteriak. Tapi, Su Yun tidak peduli padanya. Fan Kui Sing Spirit Pill telah membantunya menyerap banyak profound spirit ki, dan pada saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan profound spirit ki, saluran ki-nya membengkak, dan spirit essence-nya berputar dengan kekuatan yang sangat padat, dan kondisinya berada di puncaknya. Tapi itu tidak sama untuk yang lain, kebanyakan dari mereka sudah menghabiskan banyak kekuatan mereka dalam pertarungan, dan setelah diserap oleh Su Yun, kekuatan mereka menjadi semakin lemah. Mata merah darah Su Yun melihat sekeliling, dan dengan lambayan tangannya, seratus pedang mekar seperti teratai dan berputar dengan cepat di sekitar tubuhnya, pedang ki yang bersiul mendatangkan malapetaka ke segala arah, seperti badai. Tidak ada yang berani naik, pada saat itu, kekuatan Su Yun sedang mencapai puncaknya, luka di tubuhnya telah pulih semua, dan dia sepertinya telah kembali ke kondisi puncaknya. Tanpa keyakinan mutlak, siapa yang akan naik dan mati. Mereka takut bahwa mereka tidak hanya tidak dapat merebut kekuatan gaib raja, mereka juga akan kehilangan nyawa mereka. Su Yun mengangkat Dead Sword, dan menatap pesona yang disegel dengan Monarch Occult Force, dan ditebas habis-habisan. Pedang hitam pekat membangkitkan ki hitam pekat, dan menebas dari langit. DENTANG Suara garing keluar, dan pesona yang disegel dengan Monarch Occult Force, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan beberapa retakan muncul. Tidak baik. Melihat itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa lagi menahan diri. Bagaimana bisa Long Aotian duduk dan menonton Su Yun merebut kekuatan gaib raja? Dan pada saat itu, harta karun di perahu naga pelangi tampaknya telah diaktifkan, kekuatan hisap menjadi semakin kuat, dan sejumlah besar kiputi abu-abu melilit kekuatan gaib raja seperti tentakel. Wajah Su Yun seram, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Retakan. Pesona itu benar-benar hancur. Kristal aneh yang bersinar dengan cahaya lima warna langsung jatuh dari langit. Ini milikku. Raungan Long Aotian meledak. Tinggalkan kekuatan gaib raja. Si Tian Daoren bergegas mendekat. Berengsek. Tak terhitung tiran dari segala arah yang benar-benar gila, semuanya mengacungkan harta mereka, melepaskan teknik mistik, mengabaikan segalanya, mereka menabrak Su Yun. Kemudian, Su Yun masih tidak bertahan, dan mengabaikan semua kekuatannya. Mengurus urusannya sendiri, dia meraih Monark Occult Force, memegangnya di tangannya, dia kemudian melemparkan Deat Sword ke udara, melompat dan menginjak Deat Sword, dia mengaktifkan Deat Sword, dan menembak ke langit. Ingin pergi. Serangan yang tersebar mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya penuh lubang, dan hancur berkeping-keping. Tapi, tidak peduli seberapa rusak tubuhnya, dia tidak mati, bahkan jika tulangnya patah dan organnya keluar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah artefak penyimpan harta karun masih belum diaktifkan? Melihat Su Yun melarikan diri, Raja Harta Karun Dewa meraum dengan cemas. Melapor ke pemimpin sekte, hampir selesai. Murid itu segera berteriak. Saat mereka berbicara, Su Yun sudah jauh di langit, jejak hitam panjang di langit. Jika Su Yun tidak pergi, mungkin, kekuatan gaib Raja masih bisa diambil melalui, artefak penyimpan harta karun. Tapi jika Su Yun pergi, jangkauan, artefak penyimpan harta karun, tidak akan bisa menutupinya, bahkan Raja Harta Karun Dewa hanya bisa menghela nafas. Sekelompok tiran mengejar untuk sementara waktu, tetapi melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Su Yun yang sedang berlari dengan sekuat tenaga, mereka hanya bisa menyerah. Setelah beberapa saat, Sekelpada, revolving star passage, yang belum rusak berhasil diaktifkan oleh, artefak penjaga harta karun, Raja Harta Karun Dewa dengan marah melangkah ke perahu naga pelangi, dan membawa murid-muridnya menjauh dari Wu Suang Jue Puncak. Setiap sekte dan sekte melakukan pertempuran berdarah, tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun, jadi mereka semua mulai mengeluh, dan semuanya mengumpulkan kebencian, dan akhirnya bubar. Ansambel besar Wu Suang tidak punya pilihan selain berhenti, dan tirai jatuh. 158. Di Rumah Pusat Klansu Di bawah kepemimpinan Su Tai dan Su Silong, sejumlah besar murid Su Klan masuk ke mansion. Semua petinggi keluarga Su berkumpul di aula utama mansion. Mengenakan jubah hijau giyok, Su Li Siong duduk di tengah dengan ekspresi muram. Murid-murid dari rumah utama menunggu di luar aula. Su Tai dan Su Silong langsung memasuki aula. Su Tai bergegas ke aula dan segera berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia menegur Dewa Pedang tanpa batas atas kejahatannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan atas kematian Penatua Klan Agung. Semua orang yang hadir mengerutkan kening saat mereka mendengarkan, kemarahan mereka membara. Tak terbatas. Su Li Siong menamparkan sandaran tangan, ekspresinya dingin saat dia berdiri, dan berteriak keluarga Su Ku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Kami bersumpah untuk membalas Tetua Agung dengan nyawa kami. Para petinggi keluarga Su semua berdiri dan berteriak dengan marah. Su Li Siong mengangguk, wajahnya yang jelek akhirnya pulih sedikit. Dia menatap Su Tai dan bertanya, di mana Nona merindukan. Mendengar itu, Su Tai sedikit berkeringat, dan berkata, itu. Sejak Nona turun dari puncak Wu Suang Jue, dia terbaring di tempat tidur, seolah-olah dia terluka di puncak Wu Suang, dan sulit baginya untuk pulih. Bagaimana dia terluka? Bahkan dokter Roh tidak bisa menyembuhkannya. Su Li Siong mengerutkan kening. Ini, pada saat itu, ada terlalu banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana Nyonya muda terluka, dan dokter spiritual tidak dapat menemukan penyebabnya. Saya hanya tahu bahwa meridian kitubuhnya pucat, pembuluh darahnya tidak lancar, dan detak jantungnya lemah. Spekulasi awal adalah bahwa itu mungkin penyakit Fani Sing Yang. Dia tidak bisa menyentuh cahaya. Sekarang Nona muda telah ditempatkan di bawah Marsial Bond Mountain untuk menghindari cahaya dan menunggu obat menyembuhkannya. Su Tai menunduk dan berkata, Benar-benar. Mendengar itu, Su Li Siong menurunkan alisnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Nona muda terlalu penting, kita tidak boleh membuat kesalahan, cepat kirim dua kelompok orang, satu kelompok akan menuju ke Blossom Heart Valley. Jika kita bisa undang Gui Mo Jue atau Pilking untuk merawatnya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kita tidak dapat mengundang mereka, minta mereka untuk meresepkan obat yang bagus untuk Nona muda, dan segera mengirimkannya, kelompok lain akan langsung menuju ke langit yang mendalam sekte. Beritahu mereka tentang masalah ini, dan biarkan mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan Nona muda. Dipahami. Su Tai dengan cepat berkata, N Su Li Siong dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya, dan berkata, Pergi dan lihatlah kondisi Nona, saya harap luka-lukanya tidak akan mempengaruhi kultifasinya, Nona sangat penting bagi keluarga Su kita, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Ya, Patriark. Su Tai buru-buru berdiri dan membungkuk, tolong, kepala keluarga. Su Li Siong menganggup, dan berjalan keluar dari Aula dengan tangan di belakang. Kelompok atasan buru-buru mengikuti. Marsial Bone Mountain terletak di sisi selatan sekte dalam. Dari rumah utama ke Marsial Bone Mountain, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Meskipun dengan kultifasi Patriark keluarga Su, Su Li Siong, dia hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk mencapai Marsial Bone Mountain. Namun, dengan begitu banyak orang yang mengikuti di belakangnya, dia tidak mungkin terburu-buru sendirian. Sekelompok orang mengendarai Spirit Stallions dan menjaga kereta Patriark. Mereka dengan anggun menuju Gunung Marsial Bone. Setengah jalan di sana. Su Tai. Su Li Siong yang berada di kereta berteriak. Su Tai, yang sedang menunggang kuda jantan dengan tubuh bengkok, buru-buru berlari. Ma, Patriark, apa perintahmu? Kata Su Tai buru-buru dengan senyum paksa di wajahnya, meski orang-orang di dalam mobil tidak mau memandangnya. Aku lupa bertanya sebelumnya. Siluet buram di kereta bertanya, pertemuan pahlawan kali ini, dikatakan bahwa tetua klan agung telah mengatur agar murid sekte luar Su Yun untuk berpartisipasi. Apakah anda tahu apa yang terjadi pada Su Yun? Su Yun. Wajah Su Tai tertegun. Setelah kamu kembali, aku mendengar kabar tentang dia. Orang ini tidak kembali ke keluarga Su, kan? Dikatakan bahwa, dia telah mengkhianati keluarga Su. Apakah ini benar? Ini. Wajah Su Tai sedikit berubah. Matanya bergerak secara acak. Otaknya berpikir sejenak. Lalu dia dengan cepat berkata, Patriark, masalah ini tidak benar. Su Yun masih berada di sekte luar. Bagaimana dia bisa mengkhianati keluarga Su? Haha, Patriark, kamu pasti salah dengar. Jangan salah paham dengan rumor ini. Oh. Su Li Xiong tidak berbicara lagi. Su Tai melihat ini dan diam-diam menghela nafas lega. Setelah kematian Penatua Klan Agung, dia bertanggung jawab atas semua murid. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal ini. Jika dia mengatakan bahwa Su Yun memang mengkhianati keluarga Su, maka Patriark pasti akan bertanya mengapa dia tidak menyebutkan masalah ini di aula. Jika dia mengatakan dia tidak tahu, maka itu bahkan lebih tidak mungkin. Sebagai Penatua, bagaimana mungkin dia tidak bersalah? Kereta terus bergerak menuju Marsial Bon Mountain. Sekitar satu jam kemudian, gerbong rumah utama tiba di kaki gunung Marsial Bon. Para penjaga di depan penghalang saling memandang dengan ragu. Mereka semua berlari ke depan dalam ketakutan dan gentar. Kami memberikan penghormatan kepada Patriark. N. Su Li Xiong membuka tirai dan turun dari kereta. Matanya yang agung menyapu penghalang di depannya dan berteriak. Buka penghalang dan bawa aku ke Nona Muda. Nona Muda. Semua penjaga bingung dan bingung. Setelah saling memandang, Kapten Penjaga menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor ke Patriark, Nona Muda datang ke sini di masa depan. Datang ke sini di masa depan. Mata Su Li Xiong berkilat ragu. Su Tai, yang berada di samping, maju beberapa langkah dan berteriak, omong kosong. Dokter Roh mendiagnosis bahwa Nona Muda itu mengidap penyakit yang mutlak. Dia tidak bisa menyentuh matahari, jadi Nona Muda itu memerintahkan orang-orang untuk datang ke Marsial Bon Mountain untuk menghindari matahari. Nona Muda itu jelas ada di dalam, bagaimana mungkin dia tidak datang. Kapten tidak takut pada Su Tai. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, melaporkan kepada Patriark, Marsial Bon Mountain adalah area terlarang keluarga Su Saya. Tidak peduli siapa itu, tanpa izin Patriark, tidak ada yang bisa masuk. Kami tidak akan membukanya. Terlebih lagi, yinki di Marsial Bon Mountain sangat berat. Gunung itu dipenuhi racun sepanjang tahun. Tanpa pil penawar, siapapun yang masuk akan mati. Saya tidak pernah mendengar hal seperti itu. Jadi maksudmu Nona Muda itu tidak datang ke Marsial Bon Mountain? Melaporkan kepada Patriark, Nona Muda tidak datang ke sini. Saya belum membuka penghalang Marsial Bon Mountain baru-baru ini. Ketika Suli Siong mendengar ini, alisnya menjadi semakin suram. Dia menoleh dan menatap Su Tai yang pucat. Dia dengan dingin berkata, apa yang terjadi? Ini, aku. Aku juga mendengar dari Susi Long bahwa Nona Muda itu sedang memulihkan diri. Selain itu, aku, aku tidak tahu. Su Tai sangat takut sampai kakinya menjadi lunak. Dia berlutut lagi dan berkata dengan ketakutan dan gentar. Susi Long buru-buru berlari dan juga berlutut di tanah. Dia berkata, melaporkan kepada Patriark, masalah ini diberitahukan oleh Nona Muda. Dia menyuruhku untuk melapor ke tetua klan kedua. Aku tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak tahu apakah Nona Muda itu benar-benar datang ke Marsial Bon Mountain. Saya harap Patriark akan mengerti. Wajah Suli Siong tenggelam. Dia berpikir sejenak dan menggeram, lalu apakah kamu melihat apakah Nona Muda itu benar-benar terluka? Ini, Su Tai dan Su Si Long saling memandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat Suli Siong melihat ini, wajahnya menjadi hitam. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah rumah utama. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ada asap yang melayang di langit yang jauh. Wajah Suli Siong berubah. Dia berteriak dengan suara rendah, cepat, cepat kembali ke rumah utama. Saat dia selesai, kaki Suli Siong menyentuh tanah. Dia melambung ke langit dan melepaskan Kiroh mendalamnya. Dia dengan cepat bergegas menuju rumah utama. Ketika ahli rumah utama lainnya mendengar ini, bagaimana mungkin mereka berani mengabaikannya? Mereka semua mengikuti Suli Siong kembali ke rumah utama. Su Si Long dan Su Tai yang berlutut di tanah berdiri dan menaiki kuda roh mereka. Tapi mereka tidak terburu-buru untuk mengikuti. Keduanya saling memandang dan berdiri di tempat yang sama untuk sementara waktu. Setelah membawa Suli Siong jauh, mereka segera membalikkan kuda jantan mereka dan bergegas menuju jalan lain. Dua tuan, kemana kamu pergi? Rumah utama bertanya dengan cemas. Ada yang harus kita lakukan. Kalian semua cepat ikuti Patriar kembali untuk melihatnya. Su Tai menjawab. Semua orang menganggupkan kepala. Mereka tidak berani ragu. Kecepatan Suli Siong sangat cepat. Dia tidak menahan diri dan bergegas menuju rumah utama. Ketika dia mendekati rumah utama, serangkaian ledakan terdengar. Sejumlah besar asap melayang. Banyak bangunan hancur, seolah-olah diserang oleh sesuatu. Kepala keluarga. Tidak baik. Orang-orang dari Aula Xiao Feng menyerang Aula Terlarang rumah utama. Mereka bertarung dengan para penjaga Aula Terlarang. Sebuah teriakan datang dari jauh. Wajah Suli Siong berubah suram. Dia menoleh dan melihat wakil pembantu rumah tangga utama, Su Luo. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan bahunya. Dia bertanya, Apa yang kamu katakan? Orang-orang dari Aula Xiao Feng berkelahi dengan penjaga Aula Terlarang. Ya, Patriark, kami telah mengirim orang untuk menghentikan mereka. Orang-orang dari Aula Xiao Feng mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah tetua klan kedua, Su Tai, dan meminta untuk membuka Aula Terlarang. Penjaga Aula Terlarang mengatakan bahwa tanpa perintah Anda, tidak ada yang diizinkan membuka Aula Terlarang. Orang-orang dari Aula Xiao Feng mencoba menghalangi mereka. Melihat penjaga Aula Terlarang tidak mendengarkan perintah mereka, mereka memutuskan untuk membuka paksa Aula Terlarang. Aula Xiao Feng berada di bawah komando langsung dari tetua klan kedua, Su Tai. Tanpa perintahnya, tidak ada yang bisa memerintah Aula Xiao Feng. Dan Su Tai baru saja bersamaku. Siapa yang bisa memimpin Aula Xiao Feng? Apakah kau berbohong padaku? Su Li Siong berteriak marah. Wajah Su Luo menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Nafasnya menjadi tergesa-gesa. Patriark, bagaimana Su Luo berani membohongimu? Tapi, orang yang memimpin mereka bukanlah tetua klan kedua, tapi Nona Kinger. Apa? Suara Su Li Siong hampir meledakan gendang telinga Su Luo. Kepala keluarga, Nona Kinger memegang lencana pesanan Su Tai untuk memimpin orang-orang dari Aula Xiao Feng. Dengan lencana pesanan, bagaimana mungkin orang-orang dari Aula Xiao Feng berani tidak patuh? Mendengar itu, Su Li Siong mengerti segalanya. Matanya terbakar amarah. Kemarahan di hatinya akan membakar organ dalamnya. Dia kemudian berkata, Mari kita mulai. Gunakan namaku untuk mengeluarkan perintah tertinggi keluarga Su. Tangkap Su Tai dan Su Si Long. Tangkap Kinger. Tempatkan mereka bertiga di daftar buronan tertinggi keluarga Su. Tangkap mereka segera. Cepat. Menangkap. Su Luo tidak mengerti. Aku khawatir mereka sudah mulai melarikan diri. Cepat kirim orang untuk menangkap mereka. Cepat. Suara Su Li Siong seberat gunung. Dengan itu, sosoknya melintas dan bergegas menuju Aula terlarang. Su Luo berdiri terpaku di tanah. Dia hanya sadar kembali setelah beberapa saat. Di dalam Aula terlarang. Orang-orang di Aula Xiao Feng masih berkelahi dengan para penjaga Aula terlarang. Lantai berlumuran darah. Gentengnya pecah. Mantra telah berhenti bekerja. Segala macam teknik mistis terus-menerus menghancurkan bangunan di sekitarnya. Pintu besar Aula terlarang telah dibuka paksa. Sejumlah besar penjaga Aula Xiao Feng bergegas masuk. Kalian semua berhenti. Su Li Siong bergegas mendekat dan berteriak dengan suara seperti Auman Singa. Suaranya bercampur dengan profound spirit ki. Itu menyebabkan semua orang merasa pusing. Melihat bahwa itu adalah Sang Patriarch, siapa yang berani mengacau. Mereka semua menghentikan serangan mereka. Sang Patriarch tidak peduli dengan mereka. Dia melihat pesona yang telah dibuka. Pintu besar Aula terlarang terbuka lebar. Dia meraung, di mana King Er? Nona King Er sudah pergi. Kemana dia pergi? Tampaknya itu adalah arah Marsial Bond Mountain. Salah satu dari mereka berteriak. Mata Su Li Siong berkilat dengan nyala api yang tidak bisa padam. Dia menghancurkan dinding Baja Aula terlarang dengan satu telapak tangan. Dia berteriak, semuanya dengarkan. Sekarang, ikuti saya untuk menangkap King Er. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Jika dia berani melawan, bunuh dia. Bunuh tanpa ampun, mengerti. Ya. 159. Pegunungan Marsial Bond. Di sini, rerumputannya subur, dan mata air pegunungan mengalir. Itu sudah keluar dari batas pesona pelindung keluarga Su, jadi tidak ada kuburan keluarga Su di sini, jadi tidak banyak racun di gunung. Di kaki gunung. Gemerisik-gemerisik-gemerisik. Rumputan diaduk, dan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian ahli pedang seputih salju menginjak rumput dan berlari ke depan. Dia menginjak ujung lembut di udara, dan melayang ke depan seperti buru angsa. Kecepatannya sangat cepat, seperti angsa yang anggun. Setelah melewati dataran, dia akan bisa meninggalkan distrik Juelian. Begitu dia meninggalkan distrik Juelian, keluarga Su tidak akan bisa menyusul. Tapi, di belakangnya, langit mulai gelap, angin mulai bertiup, dan pasir serta batu mulai berterbangan. Itu sangat tegang, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Raungan teredam meletus dari belakang dunia apokaliptik. King Er, apakah anda ingin memberontak? Cepat berhenti, dan ikuti saya kembali ke keluarga Su untuk menjelaskan, atau saya akan memastikan anda mati di tempat. Raungan gemuruh Su Li Xiong meledak. Kultifasinya tak terduga, hanya raungan biasa, akan membuat orang melihat bintang, dan pikiran mereka bergetar. Kekuatan seluruh tubuh mereka berkurang 30%. King Er yang menghasut spirit Ki-nya yang mendalam mengatupkan giginya, menghirup aromanya, dan terus terbang. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Hari ini akhirnya tiba. Dia harus meninggalkan keluarga Su. Dia harus meninggalkan tempat menjijikkan ini. Dia tidak ingin menjadi boneka. Dia tidak ingin menjadi alat orang lain. Dia tidak ingin melanjutkan. Melihat King Er tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Su Li Xiong sangat marah, dan meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu singkat, dia sudah dekat dengan King Er. Tetapi, kecepatan King Er juga melambat. Dia berlari keluar dari rumput, dan mendarat di ruang kosong di belakang. Di belakang ruang kosong ada tumpukan batu, dan sekitarnya sangat sunyi. Seorang pria mengenakan juba ahli pedang hitam, mengenakan topeng besi rusak, sedang duduk di atas batu besar. Di depan batu, dua pedang ditancapkan ke tanah. Satu ditutupi dengan sarung, berat dan menindas. Permukaannya diukir dengan pola roh jahat. Yang lainnya tidak tertutup sarung, dan tubuh pedang itu panjang dan berkilau, memamerkan kekuatannya. Pria itu mengangkat kepalanya, dan menatap dingin ke arah Su Li Xiong yang sedang mendekatinya. Huala! Ki yang kental dan padat menghilang, Su Li Xiong berhenti, dan menatap pria itu dengan curiga. Dia ingin menganalisis profound spirit Ki pria itu untuk menentukan tingkat kultifasinya, tetapi yang mengejutkan, dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasi lawannya. Melihat pakaian orang itu, pakaian ahli pedang hitam, topeng besi, sarung pedang. Su Li Xiong sepertinya sudah menebak siapa dia. Kamu adalah dewa pedang tanpa batas. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Pria itu melompat turun dari batu dan berjalan menuju kedua pedang itu. Tuan muda! King R berlari, terengah-engah saat dia memanggil, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia segera mengeluarkan pedangnya, dan melihat orang-orang yang mengejarnya dengan waspada. Pria berpakaian blademaster hitam mengungkapkan senyum menghibur ke King R, lalu berbalik dan menatap Su Li Xiong. Tak terbatas. Nama ini mungkin asing bagi Anda. Pria itu mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah putih pucat namun iblis di depan Su Li Xiong. Kamu, Su Yun. Su Li Xiong terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah, aku tidak pernah berpikir, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah limitless. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Su Yun memegangi topeng yang rusak itu, matanya dipenuhi dengan kegilaan dan gairah. Mata Su Li Xiong dipenuhi dengan niat membunuh, itu artinya, tetua klan agung benar-benar dibunuh olehmu. Bagus. Sangat bagus. Su Yun. Tidak. Dewa pedang tanpa batas. Sangat bagus. Anda berani memprovokasi keluarga Su saya. Aku ingin kau mati tanpa kuburan. Ingin aku mati tanpa kuburan. Mulut Su Yun terangkat, dan dia menatap Su Li Xiong, jangan terburu-buru. Sebelum itu, aku ingin tahu apa kesepakatan keluarga Su dengan sekte langit yang mendalam. Bisakah kau memberitahuku? Wajah Su Li Xiong berubah, tetapi dengan sangat cepat dia menjadi tenang. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kesepakatan apa? Apa sekte langit yang mendalam? Saya tidak mengerti. Heh, pura-pura bodoh. Lupakan, lupakan. Saya tidak membuju anda ke sini untuk menginterogasi anda. Saya tidak akan bisa mendapatkan apapun dari anda. Su Yun tertawa, dia meletakkan tangannya di gagang pedang kematian, dan dengan ringan mengetuk bilah pedang itu. Setelah King R kembali ke keluarga Su, dia berpura-pura sakit, dan tidak melihat Su Li Xiong. Dengan kerja sama Su Tai dan Su Xiong, dia memanfaatkan penyakit ini untuk memancing Su Li Xiong keluar dari rumah utama, dan menuju ke Marsial Bone Mountain, memberi King R banyak kesempatan untuk mendapatkan harta yang telah direncanakan Su Yun. Untuk mendapatkannya, yaitu harta karun yang ditempatkan di Aula Terlarang. Jika bukan karena harta ini, Su Yun akan membawa King R pergi ke puncak Wu Suang Jue. Oh, anda sengaja membiarkan King R memikat saya di sini. Menarik. Mata Su Li Xiong membeku, aku tidak tahu kapan Su Tai dan Su Xilong menjadi anak buahmu, tetapi jika kamu ingin menantangku, aku bisa memberimu kesempatan. Menantangmu, akan ada hari, tapi tidak sekarang. Su Yun menatap King R. King R menganggupkan kepalanya, dan mengeluarkan sebuah kotak harta karun dari cincin di jari rampingnya, dan memberikannya pada Su Yun. Melihat permukaan kotak harta karun yang memiliki pola pelangi terukir di atasnya, wajah Su Li Xiong menjadi sangat jelek. Kamu pikir kamu bisa mengandalkan ini untuk melarikan diri dari kejaran keluarga Su? Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, menyimpan kotak itu, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Berikan padaku. Su Li Xiong berteriak. Apakah itu mungkin? Su Yun mengangkat mata dinginnya, Allah terlarang telah menempatkan sebagian besar harta keluarga Su, tetapi, mereka mengirim orang untuk dengan cermat membuat pesona, dan menciptakan sebuah platform, tetapi hanya ada satu item, batu hati yang indah. Batu hati yang indah, adalah harta karun yang diciptakan oleh Peri Linglong, dan dengannya, Anda dapat mengubah ruang sesuka hati. Dengan satu lompatan, Anda dapat menempuh jarak ribuan mil, dan dalam sekejap, Anda dapat melakukan perjalanan dari wilayah selatan ke wilayah utara, tetapi harta karun ini ada batasnya. Setiap kali Anda menggunakannya, itu akan menghabiskan lapisan kekuatan batu, dan saat ini hanya dapat digunakan tiga kali. Sebenarnya, dibandingkan dengan harta yang dimiliki keluarga Su, ini bukan apa-apa, tapi, batu hati yang indah ini tampaknya sangat penting bagimu, aku tidak tahu apakah aku benar atau salah. Wajah Su Li Xiong menjadi lebih jelek, seolah-olah seseorang telah memukul titik lemahnya. Hanya itu yang ditinggalkan istrimu, yang juga ibu kandung pangeran Fu Su untukmu, kan? Su Yun berkata dengan lembut. Cukup, kembalikan padaku. Su Li Xiong meraung, mengapa dia peduli dengan hal lain? Dia segera bergegas maju. Tapi saat dia bergerak, dengan dia sebagai pusatnya, tanah tiba-tiba menyala dengan lampu merah, setelah itu, susunan darah raksasa yang dicetak dengan tanda kepala hantu tiba-tiba diaktifkan. Mata arrai dari arrai benar-benar ditekan oleh batu besar, dan dengan teknik khusus, itu tidak dapat membocorkan Ki apapun, dan setelah diaktifkan, ribuan darah jahat Ki meledak, membentuk penghalang alami, mengisolasi Su Yun dan Su Li Xiong. Bang! Tinju raksasa Su Li Xiong langsung menabrak penghalang, langsung menyebabkan retakan muncul, seluruh susunan kepala hantu bergetar, menunjukkan seberapa kuat kultifasinya. Mata Su Yun membeku, dia mengeluarkan deat swat dan tausan deep swat, dan hendak melangkah maju untuk mengambil tindakan, tapi saat itu, sesosok melintas di belakang Su Li Xiong, gelombang ki roh mendalam yang kuat berputar ke arahnya. Segera, wajah Su Yun menjadi gelap. Arrai hantu darah bukanlah susunan yang kuat, itu hanya menggunakan darah binatang iblis, untuk memenjarakan target, dan orang-orang di dalam susunan akan terpengaruh oleh ki darah, dan kultifasi mereka akan turun. Tetapi bahkan jika Su Li Xiong dipengaruhi oleh Blood Ghost Arrai, dia tidak lemah, dia tidak dapat mengaktifkan kristal surgawi, dan hanya mengandalkan bayangan Sprite, kekuatan teknik mistik tidak akan seperti yang dia inginkan, dan setelah itu pertempuran di puncak Wu Su Wang Jue, dia belum pulih. Su Yun membekukan matanya, menarik tangan halus King Er, dan bersiap untuk pergi. Su Yun, apakah kamu akan lari? Melihat bahwa dia tidak dapat menghancurkan Arrai hantu darah dalam waktu singkat, Su Li Xiong tahu bahwa Su Yun telah dengan cermat menyiapkan Arrai ini untuk menjebaknya, jadi dia berhenti dan berteriak. Jika aku tidak pergi sekarang, jangan bilang aku harus menunggumu keluar sebelum pergi. Kata Su Yun sambil berbalik. Dengan kekuatan Su Li Xiong, dia dapat menghancurkan Blood Ghost Arrai dalam waktu kurang dari satu dupa, dan keluarga Su dapat dengan cepat bergegas untuk membantu, jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa. Hahaha, ayo pergi, ayo pergi, pergi saja, toh hidup King Er tidak akan lama, hahaha. Saat itu, Su Li Xiong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, langkah kaki Su Yun langsung membeku. Matanya yang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dia berbalik, menatap Su Li Xiong dengan dingin, dan berkata dengan kejam, apa yang kamu katakan. Saya bilang, jika anda membawa King Er pergi, maka dia tidak akan hidup lama. Su Li Xiong tertawa rendah, matanya yang panjang dan sipit dipenuhi kegembiraan. Tidak akan hidup lama, apa maksudmu? Lihatlah bagian belakang lehernya. Mendengar itu, Su Yun dengan cemas menarik King Er, mengangkat rambut hitamnya, dan menatap lehernya yang putih bersih, hanya untuk melihat jejak kelopak bunga hijau. Racun Iblis. Wajah Su Yun langsung memucat, mundur beberapa langkah, dan bergumam. Oh, mata Su Li Xiong memancarkan ekspresi terkejut, kamu benar-benar mengenali ini adalah racun iblis. Roh Iblis Ki meluap, dan sangat tersembunyi, Ki unik ini. Itu pasti racun iblis. Su Yun menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap Su Li Xiong, dari Ki yang dipancarkan dari pola, setidaknya berusia tiga tahun. Kamu sangat kejam, anda benar-benar melakukan hal seperti itu. Setelah racun iblis menyala, tidak ada yang dapat anda lakukan. Hahaha, Su Yun, saya telah meremehkan anda, saya tidak pernah berpikir anda akan memiliki pemahaman tentang racun setan. Benar, tiga tahun lalu, saya mulai memerintahkan orang untuk meracuni teh roh King Er. King Er, apa kau masih ingat setiap kali setelah latihan, aku akan menyuruhmu meminum secangkir teh itu. Benar, teh itu mengandung, racun iblis mempesona yang terisolasi. Racun ini, setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun, dapat mengakar dan tumbuh di tubuh seseorang, untuk menghilangkannya bukanlah tugas yang mudah. Setiap hari, saya akan menambahkan penangkal pil yang dikonsumsi King Er untuk menekan racun ini, jika King Er pergi, tanpa penawar saya, dia pasti akan mati. Tunggu. Sebelum Su Li Xiong dapat menyelesaikan kalimatnya, Su Yun tiba-tiba memotongnya, dan bertanya dengan cemas, apa yang kamu katakan? Racun iblis ini disebut, racun iblis memikat terisolasi. Wajah Su Li Xiong membeku, kenapa? Apakah itu, racun iblis mempesona terisolasi, yang disempurnakan dari pohon roh sembilan pohon iblis? Jantung Su Li Xiong berdebar kencang, dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Hu! Su Yun menghela nafas lega, dan tertawa, aku bisa menyembuhkannya. Dengan itu, dia segera meraih tangan King Er, berbalik dan lari. Sangat cepat, mereka menghilang. Su Li Xiong menatap mereka berdua dengan bingung, dan tiba-tiba tersadar, dia meraung, dan Ki yang padat menghancurkan Blood Demon Array. Su Yun, King Er, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku ingin menangkapmu, menangkapmu, ah! 160. Mengibaskan Su Li Xiong, mereka bergegas keluar dari wilayah Juelian. Keduanya tidak memiliki sedikitpun waktu untuk beristirahat. Mengaktifkan kiroh mendalam mereka, mereka berlari seperti angin. Pegunungan dan pepohonan di kedua sisi terus mundur, dan angin bersiul melewati telinga mereka. Tuan Muda! Saat itu, King Er membuka bibir ceri dan memanggil. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada apa King Er? Su Yun tidak mengerti. King Er ragu-ragu sejenak, tetapi masih membuka mulutnya, Tuan Muda, kami menggunakan Spirit Ki yang mendalam untuk bepergian. Meskipun kami cepat, kami tidak tahu berapa banyak Spirit Ki yang kami tinggalkan. Meskipun kami telah menyingkirkan Patriark dan sisanya, tapi dengan Spirit Ki yang kita tinggalkan, mereka masih bisa dengan mudah mengejar kita. Jangan khawatir. Su Yun tersenyum, saya telah mengatur segalanya. Dalam periode waktu ini, semua rute, tujuan kita, semua rencana, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Jika kita terus maju, kita akan aman. Jangan khawatir. Melihat sumpah serius Tuan Muda, hati King Er yang sedikit tidak stabil menjadi tenang. N. Dia dengan patuh menganggupkan kepalanya, dan tidak berbicara lagi. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di ujung jalan, dan sebuah pertigaan muncul. Su Yun tidak ragu sama sekali. Dia membawa King Er dan bergegas menuju sisi kiri jalan yang menuju ke hutan, dan dengan cepat memasuki hutan. Sebelum kita mulai, saya telah menghubungi Xin Yue dan Xing Yang, dan meminta mereka untuk menyiapkan bubuk lembah ki dalam jumlah besar, dan mulai menyebarkannya di garpu. Bubuk lembah ki memiliki bau yang pekat, dan setelah dua jam presipitasi, itu akan berubah. Jika bersentuhan dengan ki roh mendalam, itu akan digabungkan. Sekarang kita berjalan di jalan yang penuh dengan bubuk lembah ki ini, Su Li Xiong ingin menggunakan ki roh mendalamnya untuk mengejar kita. Benar-benar mustahil. Mendengar itu, mata King Er berbinar. Dia dengan senang melihat orang yang memegang tangannya. Tiba-tiba, King Er merasa bahwa tuan muda itu menjadi semakin asing. Perhatian, kelembutan, kebijaksanaannya, dan kekuatan misterius itu. Dia sebenarnya dewa pedang tanpa batas. Orang yang membunuh Master Jiwa Darah, menyelamatkan nyawa Akademi Bintang Ungu dan Pegunungan Mistik, Orang yang mengejutkan semua orang dengan pedangnya, Orang yang membuat semua penjahat yang dicari gemetar ketakutan. Dia adalah tuan mudanya. Tuan muda yang minum dan berjudi setiap hari, tidak memikirkan apapun, dan hanya berpikir untuk meminta koin rohnya. King Er merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Semua ini tidak tampak nyata. Di masa lalu, dia selalu menjalani kehidupan yang melelahkan. Tuan muda seperti ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa koin roh dari keluarga utama untuk mendukung tuan muda. Setelah nyonya dan tuan tua meninggal, dia harus bertanggung jawab atas tuan muda. Dia harus membiarkan tuan muda hidup dengan baik. Hidup itu sulit, dan dia merasa masa depannya suram. Tapi dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Namun, saat dia kehilangan semua harapan untuk masa depan, tuan muda itu sepertinya telah terlahir kembali. Apa yang sedang terjadi? King Er ingin tahu, tapi sekarang, hatinya dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Tuan, nyonya, Anda seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. King Er berpikir sendiri. Mereka berdua bergegas ke hutan. Tidak ada cukup cahaya di sekitarnya, dan hutannya agak dingin. Selain kicau burung, tidak ada yang lain. Celepuk. Su Yun menghentikan langkahnya. King Er dengan cepat sadar kembali dan berhenti. Su Yun melihat sekeliling dan berteriak, Sin Yue, Sing Yang. Apa kamu di sana? Di sini. Sebuah suara keluar, tetapi terdengar tidak nyaman. Su Yun melihat ke arah suara itu dan melihat tiga sosok berjalan keluar dari balik pohon besar. Sin Yue, Sing Yang, dan orang lain yang pernah diatemui sebelumnya. Putra Mahkota Fusu. Su Yun mengerutkan kening. Sin Yue dan Sing Yang memiliki wajah pahit. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Sin Yue, apa yang terjadi? Su Yun mengeluarkan pedang kematian dan bertanya dengan lembut. Kaka laki-laki. Sin Yue mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Maaf, kakak. Ketika kakak dan aku datang ke sini untuk bersiap. Putra Mahkota. Dia datang. Dia telah mengikuti kita. Mengikuti. Su Yun mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengapa kamu mengikuti mereka berdua? Apakah anda mencari tahu tentang tindakan saya? Tidak. Tindakanmu sangat rahasia. Mereka berdua tutup mulut. Putra Mahkota Fusu menggelengkan kepalanya. Lalu kamu mengirim orang untuk memantau mereka berdua setiap hari. Putra Mahkota Fusu terdiam beberapa saat. Tapi dia masih menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Oh. Mata Su Yun berubah menyeramkan. Dia memegang pedangnya dan berjalan mendekat. Putra Mahkota Fusu tidak panik. Dia tersenyum. Aku di sini bukan untuk menjadi musuhmu, Su Yun. Lalu mengapa kamu mengawasi mereka? Sebenarnya, saya tidak menargetkan mereka. Saya akan memantau semua orang yang mengikuti saya. Ketika mereka memiliki reaksi aneh, saya akan mengetahuinya pada saat pertama. Ini tidak menargetkan mereka, tetapi suatu bentuk peringatan. Xin Yue dan Xing yang baru-baru ini membeli sejumlah besar grain key powder. Ini menarik perhatianku, dan itulah mengapa aku ada di sini hari ini. Mendengar itu, mata Su Yun menunjukkan sedikit kecurigaan. Dia melihat sekeliling dan berkata, Mengapa kamu di sini sendirian? Su Li Xiong mencoba menangkapku. Mengapa? Apakah anda di sini untuk menangkap saya? Menangkapmu? Hahaha, aku tidak peduli apa yang ingin dilakukan Su Li Xiong. Saya, Fusu, tidak pernah meminta izin siapapun. Saya di sini hari ini untuk bertemu dengan anda. Itu saja. Putra Mahkota Fusu tertawa. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ya, tapi aku punya metode untuk melindungi hidupku. Selain itu, kamu masih membutuhkanku untuk melindungi Xin Yue dan Xing Yang. Sangat percaya diri, tapi kamu terlalu sombong. Setelah aku pergi, Xin Yue dan Xing Yang tidak akan terus tinggal di keluarga Su. Mereka akan pergi ke Blossom Heart Valley. Artinya, akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Ya, Fusu tidak berbicara. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, Su Yun, tahukah kamu? Tahu apa? Aku mencium aroma yang familiar untukmu. Sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan senyum tipis. Maksudnya itu apa? Aku tidak bisa mewakili apapun. Fusu tertawa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Baiklah, karena kita sudah bertemu, aku harus pergi. Suaranya keluar, terdengar sangat alami dan tidak terkendali. Su Yun melihat punggungnya, kepalanya menunduk saat dia memikirkan sesuatu. Sin Yue dan Xing yang sudah berkemas. Mereka tidak perlu terus tinggal di keluarga Su. Mereka hanya tinggal untuk membantu Su Yun. Sekarang Su Yun telah memilih untuk pergi, mereka secara alami mengikutinya. Meskipun mereka berdua tidak dianggap kuat, jika bertemu orang kuat di luar, itu masih sangat berbahaya. Saat ini, mereka perlu mengandalkan pembangkit tenaga listrik atau sekte yang lebih andal. Setelah melepaskan pengejaran keluarga Su, Su Yun memimpin mereka bertiga dalam lingkaran besar, dan langsung bergegas menuju lembah hati bunga. Sin Yue dan Xing yang tidak hanya bisa ditempatkan di Blossom Heart Valley, Su Yun juga membutuhkan kekuatan Blossom Heart Valley untuk mengobati racun iblis King Er. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Li Xiong akan memiliki racun iblis. Hal seperti itu pasti unik untuk ras iblis roh. Mengapa dia memilikinya? Apakah dia mendapatkannya sendiri? Atau apakah seseorang memberikannya kepadanya? Membawa keraguan ini, mereka berempat bergegas selama beberapa hari. Akhirnya, mereka melewati Broken World City dan mendekati lembah Blossom Heart. Karena mereka sudah memberitahu Gui Mojue, ketika mereka berempat sampai di pintu masuk Blossom Heart Valley, Gui Mojue dan beberapa murid Pilking sudah menunggu di pintu masuk. Tuan Su Yun, Anda akhirnya di sini, cepat-cepat-cepat, cepat masuk. Ayo, kakak senior telah membicarakanmu sepanjang hari, hampir sampai kapalan di telinga lamaku keluar. Gui Mojue tampak seperti telah melihat penyelamatnya. Dia dengan cemas menyambut kudaroh yang berjalan ke arah mereka, dan membungkuk kepada pemilik salah satu kudaroh. Tuan hantu terlalu sopan. Su Yun membalik dari kuda jantan, mengembalikan busur dan tertawa, orang seperti apa Tuan hantu itu? Bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk menyambut saya di sini? Ai ai ai, jangan sopan. Cepat ikuti aku ke lembah. Gui Mojue dengan cepat berkata dan berbalik untuk memimpin. Semua orang mengikuti. Titik. Di dalam Pilking Pavilion. Salam, Raja Pil Senior. Semua orang membungkuk. Pilking yang masih meneliti kedokteran melihat Su Yun, dan matanya yang tua berbinar. Dia dengan cemas menghentikan apa yang dia lakukan dan menarik Su Yun untuk menyelesaikan keraguannya. Su Yun memiliki hasil penelitian selama bertahun-tahun dalam pikirannya, dan dia dapat dengan mudah memecahkan masalah yang sulit dikendalikan oleh Pilking. Tapi dia tidak mau menyelesaikannya begitu saja. Meskipun apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia teliti, tetapi esensinya sama sekali berbeda. Itu seperti sebuah pertanyaan, dan melakukannya sendiri sama sekali berbeda. Su Yun khawatir ini tidak hanya tidak akan membantu Raja Pil, tetapi juga akan membatasi penelitiannya tentang obat-obatan. Jadi Su Yun akan selalu menunjukkan inti masalahnya, dan meninggalkan poin kunci untuk dipikirkannya. Tentu saja, tujuan utama datang ke Blossom Heart Valley bukanlah ini. Su Yun untuk sementara menarik Pilking dari lautan obat. Sekelompok orang datang ke Aula dan membicarakan permintaan Su Yun. Sebelumnya, Su Yun sudah membahas soal Xin Yue dan Xing Yang. Blossom Heart Valley juga sudah setuju, jadi kedua bersaudara itu memutuskan untuk tinggal di sini. Meskipun keluarga sukuat dan berpengaruh di distrik Juelian, mereka tidak berani lancang di lembah hati mekar. Setelah masalah Blossom Heart Valley diselesaikan, Su Yun ingin bertanya tentang King Er. Bolehkah aku bertanya pada Pilking, apakah lembahmu yang terhormat memiliki Spirit Race, Colorful Tile Needle, dan Tai King Yin Yang Mirror? Untuk apa kamu menginginkan ini? Pilking curiga. Untuk mendiagnosa suatu penyakit. Penyakit apa? Racun Iblis? Racun Iblis mempesona terisolasi. Apa? Racun Iblis mempesona terisolasi. Pilking terkejut, ini adalah racun kronis yang terkenal dari Spirit Demon Clan. Jika tidak ada obat untuk menekannya, bahkan yang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bajingan, kamu diracun. Aku tidak diracuni. Su Yun menghela nafas, menatap King Er dan berkata, King Er lah yang diam-diam diracuni oleh Patriar Keluarga Su. Dan itu sudah tiga tahun. Tiga tahun. Pilking menatap King Er, wajah lamanya menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, meskipun lembah hati bungaku memiliki catatan, Racun Iblis mempesona terisolasi, kami tidak memiliki metode untuk menyembuhkannya. Selain itu, dia telah diracuni selama tiga tahun. Aku khawatir itu tidak akan mudah untuk menyembuhkannya. Setelah mendengar itu, Xin Yue dan Xing yang merasa cemas. Wajah King Er sedikit pucat. Tangannya yang cantik memutar lengan bajunya. Dia menurunkan matanya dan menggigit bibirnya. Tuan muda, jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, lupakan saja. Tidak apa-apa, dia berkata dengan lembut. Tapi dengan sangat cepat, sebuah tangan besar menggenggam tangannya yang lembut dan kecil, dan kehangatan ditransmisikan dari telapak tangannya. King Er mengangkat matanya dan menatap orang itu, hanya untuk melihat bahwa matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Percaya saya, dia berkata dengan lembut, aku akan menyembuhkannya. Dengan itu, tatapan Su Yun tertuju pada Pil King dan berkata, Senior, apakah lembahmu yang terhormat memiliki benda-benda ini? Kami memang memilikinya, tetapi bisakah kamu menyembuhkan racun iblis mempesona yang terisolasi ini? Aku tidak memiliki semua bahannya, jadi aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi aku perlu mendiagnosa racun di tubuh King Er. Aku perlu tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang racun ini, kata Raja Pil. Karena itu adalah racun iblis, secara alami ia takut pada hal-hal yang terang. Misalnya, bunga bercahaya, kayu abadi yang bergerak, dan bahan lainnya sangat efektif melawan racun iblis. Senior Pil King, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menyiapkan beberapa bahan untuk saya? Racun di tubuh King Er tidak bisa ditunda. Saya harus segera mendiagnosisnya. Baiklah. Pil King tidak bertele-tele dan segera memerintahkan Gui Mojue untuk mengaturnya. King Er menatap Su Yun dengan cemas. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Menurut permintaan Su Yun, semua bahan disusun dalam ruangan tertutup. Su Yun masuk sendirian dan mulai menggambar sebuah Arai. Tentu saja, saat dia menggambar larik, Pil King dan sekelompok murid Blossom Hart Fali berlari untuk mengamati. Melihat Su Yun dengan terampil menggambar susunan dan menambahkan pola, semua orang terkejut dan tersentak. Dalam waktu singkat, formasi besar yang berkilau diaktifkan, dan untayan aura memabukkan yang seperti kabut abadi tersapu. Baiklah, semua orang bisa pergi sekarang. Proses pengaturan Arai agak merepotkan. Aku akan menutup pintunya. Su Yun berkata kepada Pil King dan yang lainnya yang masih belum puas. Kemudian, dia berteriak kepada King R yang sedang menunggu di luar. King R, masuk. Ya, Tuan Muda. King R yang sedikit pucat memanggil dengan lembut. Setelah Pil King dan yang lainnya meninggalkan ruangan, dia masuk. Pergi ke tengah Arai. Su Yun pergi untuk menutup pintu dan menarik gerendelnya. King R segera melakukan apa yang diperintahkan. Buka bajumu. Su Yun berbalik dan berkata dengan alami. Oh, King R mendengar dan langsung tertegun. Pipinya memerah saat dia menatap pria itu.